Ini rekaman video para pengungsi Rohingya ketika tiba di perairan Sumatera Utara. Beberapa waktu sebelumnya, para pengungsi Rohingya lebih dulu datang di Aceh. Mereka datang secara kelompok dan menaiki kapal. Tapi, kedatangan mereka enggak mulus. Gelombang penolakan demi penolakan mengalir dan bisa dibilang berpuncak saat rombongan mahasiswa mengusir paksa pengungsi Rohingya yang ditampung di kantor pemerintahan Banda Aceh. Aksi ini viral, jadi pemberitaan media internasional serta memantik kontroversi. Meski ditentang, enggak sedikit yang merayakan dan menyebutnya sebagai wujud nasionalisme atau mempertahankan tanah air dari serangan asing. Akar perkara pengungsi Rohingya kompleks belakang. Dan untuk melihat persoalan yang muncul di Indonesia, ada gambar lebih besar dan rumit yang menyertai Rohingya. Ini peta Guason, salah satu desa di Rakhine, Myanmar. Pada 2016, desa ini, sebagaimana desa umumnya, hijau. Namun, dua tahun berselang, ia sudah rata dengan tanah. Nasib serupa juga dialami desa Kankia yang terletak di dekat perbatasan Bangladesh. Pada 2017, desa ini masih utuh. Setahun setelahnya, lagi-lagi lenyap. Bahkan, otoritas Myanmar menghapus desa ini dari peta. Laporan tadi diambil dari riset Amnesty International yang dirilis pada 2017. Riset sepanjang 26 halaman itu membedah bagaimana taktik junta Myanmar memoles ulang wilayah Rakhine. Memoles di sini, yang perlu dicatat, enggak berkonotasi positif. Ya, junta militer Myanmar membumihanguskan desa-desa di Rakhine yang mayoritas dihuni oleh orang-orang Rohingya. Ini pemandangan desa Indin di Rakhine. Jelas perbedaannya antara 2016 dan 2018, bukan? Dalam kurun waktu tak sampai 2 tahun, Indin hancur di tangan junta. Enggak sekadar lenyap. Tanah yang dulunya berdiri sebuah desa, ternyata diduga turut berubah menjadi markas tentara. Contohnya ada di desa Yin Mazai yang di sekelilingnya telah berdiri sejumlah bangunan baru mirip pos militer dan sepasang helipad. Lalu, di Padakar Wartit, desa di Maungdau, pemandangan yang tersaji enggak jauh berbeda. Enggak dapat dipastikan berapa total jumlah desa yang dihancurkan junta Myanmar. Estimasi beberapa lembaga HAM seperti Human Rights Watch mengatakan angkanya tembus di atas 300 buah, mencakup yang dibakar seluruh atau sebagian. Bagaimana bisa sampai di titik ini, kita harus melihat apa yang terjadi pada 2017 silam. Waktu itu, arakan Rohingya Salvation Army, ARSA, atau tentara penyelamat arakan Rohingya, menyerang pos polisi dan tentara. Korban tewas pun berjatuhan. Serangan berdarah tersebut memantik respon keras dari junta militer Myanmar yang kemudian meluncurkan aksi balasan berskala besar. Junta Myanmar kian memperoleh legitimasi saat ARSA dilebeli kelompok teroris yang terafiliasi dengan ISIL atau Al-Qaeda. ARSA sendiri merupakan kelompok pemberontak yang berdiri pada 2016. Mereka awalnya bernama Harakatul Yakin dan melangsungkan aksi yang pertama enggak lama usai berdiri dengan menyerang tiga pos polisi di Maungdau dan Ratedau. Sembilan polisi imbas dari serangan tersebut tewas. Kemunculan ARSA, mengutip berbagai literatur, adalah tanggapan atas penindasan yang dilakukan pemerintahan Myanmar terhadap kelompok Rohingya selama berpuluh-puluh tahun. ARSA ingin membela warga Rohingya yang dijauhkan dari pemenuhan hak dasar sebagai warga Myanmar. Klaim bahwa mereka memberontak untuk mendirikan kekhalifahan sendiri disebut sebagai propaganda pemerintah. Sementara untuk pelebelan kelompok teroris dan tudingan ARSA punya hubungan dengan dua organ teror besar ISIL dan Al-Qaeda dibantah pimpinan mereka, Abu Amar Jununi, yang menyatakan bahwa hal itu merupakan cara pemerintah Myanmar menutupi persoalan sesungguhnya. Toh junta Myanmar tetap menggempur Erkain dan sayangnya turut menargetkan sipil di sana, terutama Rohingya. Serangan balasan junta militer Myanmar begitu brutal. Desa dibakar, warga ditembaki, disiksa, diculik, dibunuh, diperkosa. Oleh berbagai kelompok internasional, apa yang dilakukan junta Myanmar di Erkain telah mempraktikkan textbook Genosida. Situasi ini bikin eksodus besar-besaran warga Rohingya. Sejak konflik pecah, menurut data UNHCR, badan PBB untuk pengungsi, ada sekitar 1,2 juta dari mereka yang terpaksa cabut dari Erkain. Kekerasan junta yang menewaskan ratusan orang Rohingya telah menciptakan apa yang dibilang sekjen PBB Antonio Guterres sebagai bencana kemanusiaan. Gambia, negara di Afrika dan anggota organisasi konferensi Islam, menggugat Myanmar ke mahkamah internasional dengan tuduhan Genosida. ICJ dalam keputusannya meminta Myanmar mencegah hal-hal yang termasuk dan didefinisikan sebagai Genosida. Tekanan untuk menghentikan konflik juga muncul dari negara-negara seperti Perancis, Belanda, Jerman, sampai Inggris. Meski begitu, pemerintah Myanmar berkali-kali membantah soal Genosida. Ikon sekaligus tokoh politik Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang pada 1991 menerima Nobel Perdamaian atas perjuangannya terhadap demokrasi dan HAM, membela langkah junta di Erkain, sekaligus menegaskan kalau dunia internasional telah keliru dalam menerima informasi. Kekerasan yang menargetkan Rohingya pada 2017 menambah panjang daftar nasib buruk yang mesti mereka alami. Orang Rohingya tercatat telah mendiami Myanmar sekurang-kurangnya sejak abad 12. Mereka tinggal di kawasan Arakhan, yang sekarang disebut Erkain dan dekat Bangladesh. Sebagian besar dari mereka beragama Islam. Nama Rohingya pertama kali muncul dalam literatur Inggris yang ditulis Francis Buchanan Hamilton, ahli fisika dan geografi. Artikelnya rilis pada 1799 dan menyebut kata Rohingya. Penjelasan lebih lanjut dari Rohingya adalah mereka yang sudah lama tinggal di Arakhan atau warga asli Arakhan. Sebelum itu, identitas Rohingya juga muncul dalam beberapa versi nama, dari Rohan, Rosam, Roham, hingga Rosange. Nama-nama tersebut diambil dari nama kuno yang melekat pada ibu kota kerajaan Arakhan, Merak'u. Pada 1785, konflik meletus di Arakhan. Wilayah ini direbut oleh kelompok etnis Bamar, salah satu yang dominan di Myanmar. Perebutan wilayah berlangsung opresif sehingga memaksa orang-orang Arakhan, termasuk Rohingya, kabur ke Bangladesh yang saat itu masih di bawah administrasi Inggris. Pada 1823, Inggris melebarkan kekuasaannya ke Myanmar dan ditandai dengan pembukaan lahan secara besar-besaran untuk salah satunya keperluan produksi teh. Dalam menggarap lahan ini, Inggris mendatangkan tenaga kerja dari India dan Bangladesh, termasuk orang-orang Rohingya yang dulu angkat kaki sebab konflik. Kedatangan orang-orang dari India dan Bangladesh membuat masyarakat Myanmar merasa jengah. Penyebabnya, pemerintah kolonial cenderung seperti mengistimewakan pendatang dengan memberi banyak posisi di pemerintahan, serta membiarkan mereka mempertahankan identitas aslinya. Di waktu yang sama, Inggris dinilai tidak mendukung keberlangsungan maupun eksistensi Raja-Raja Burma. Kondisi ini melahirkan sentimen terhadap Rohingya yang pada akhirnya terus dirawat di samping bahan bakar berupa nasionalisme untuk lepas dari jeratan kolonialisme Inggris. Pada 1948, Myanmar merdeka dari Inggris. Posisi kelompok Rohingya tak otomatis terjamin. Mereka mempersulit untuk memperoleh status warga negara. Situasi tak beranjak mana kala Jenderal Newin mengkudeta Perdana Menteri UNU pada 1962 dan duduk di Singgasana selama dua dekade setelahnya. Di bawah kendali Newin, setiap warga negara diwajibkan punya KTP. Akan tetapi, orang-orang Rohingya cuma diberi kartu identitas warga asing. Memasuki 1980-an, rezim junta Myanmar kembali mengeluarkan aturan keluarga negaraan. Kali ini, pintu untuk keluarga Rohingya kian tertutup. Dalam aturan yang baru, ada tiga bentuk keluarga negaraan. Salah satunya yakni naturalisasi. Proses naturalisasi mengharuskan pemohon untuk memenuhi persyaratan seperti bukti tinggal di Myanmar sebelum 1948 dan kefasihan dalam menggunakan salah satu bahasa nasional. Banyak keluarga Rohingya yang tidak mempunyai dokumen bukti tinggal pra-1948 lantaran memang tidak ada atau negara menghalangi pemberiannya. Hasilnya, Rohingya tidak termasuk 135 kelompok etnis yang diakui negara. Junta Myanmar menganggap Rohingya adalah penduduk Bangladesh yang datang ke Myanmar secara ilegal. Sekitar 200 ribu orang Rohingya lalu memilih pindah ke Bangladesh karena situasi yang tidak menyenangkan, dipersekusi dan tanpa keluarga negaraan atau stateless. Yang tetap bertahan juga tak banyak pilihan. Akses atas pemenuhan hak dasar tidak tercukupi sebab terbentur legalitas. Mayoritas warga Rohingya kemudian hidup dalam kemiskinan dan jauh dari pekerjaan layak. Memasuki dekade 2000, nasib Rohingya tak membaik bahkan cenderung memburuk. Kali ini, gelombang penolakan kepada mereka terut kencang bergema dari kelompok biksu ultranasionalis. Bicara soal ini, ada satu nama yang melekat, Ashin Wiratu. Wiratu yang memutuskan jadi biksu pada usia 14 tahun mulanya bukan siapa-siapa sampai akhirnya namanya terdengar ketika menjadi pentolan gerakan 969. Gerakan ini, yang didirikan pada 2001, menyerukan sikap anti-Islam dan merasa Muslim di Myanmar punya misi khusus untuk mendirikan negara khilafah. Wiratu mengklaim bahwa orang-orang Islam di Myanmar, tak terkecuali Rohingya, sedang membesarkan diri. Ia melihat Islam dan orang-orang di dalamnya sebagai ancaman yang menggerogoti nilai-nilai Buddha serta Myanmar. Kebencian Wiratu tak sekedar jargon, ia aktif menuangkan bahan bakar kepada masyarakat Myanmar untuk memboikot produk dan tokoh-tokoh milik Muslim. Islam adalah agama minoritas di Myanmar yang jumlah populasinya tak sampai 10 persen. Pada 2003, ia difonis 25 tahun penjara lantaran menghasut kebencian anti-Islam berujung tewasnya 10 Muslim. Tak lama berselang, ia dibebaskan. Dalam konteks Rohingya, tepatnya ketika eskalasi meningkat pada 2017, peran Wiratu tak surut. Ia memainkan sentimen anti-Rohingya dengan penuh totalitas. Salah satu senjata andalannya yakni platform Facebook. Di sana, Wiratu menjaring pendukung berjumlah besar, puluhan ribu, dan militan. Konten-kontennya berisikan ajaran mengusir Rohingya, propaganda yang menyebut bahwa Rohingya merupakan orang agresif dan berbahaya, serta bermacam disinformasi yang membuat polisi kelompok Rohingya menjadi jahat. Di waktu bersamaan, Wiratu memberikan dukungan penuh kepada junta militer Myanmar dan menegaskan betapa yang mereka dan publik lakukan, ihwal Rohingya, mengusir adalah sikap nasionalis. Facebook sudah berupaya menghentikan keran propaganda Wiratu. Namun pesannya kadung menyebar ke berbagai penjuru, diyakini sebagai kebenaran, serta turut membangkitkan sel-sel kelompok biksu ekstremis lainnya. Pada 2019, ia didakwa melakukan penghasutan kepada pemerintahan sipil Myanmar yang dikomandoi Aung San Suu Kyi dan gerbong NDL-nya. Dua tahun kemudian, ia dibebaskan junta militer seiring kudeta yang berhasil dilancarkan kepada pemerintahan Suu Kyi. Tak cuma dibebaskan dari segala dakwaan, Wiratu diganjar penghargaan Tiri Pianci atas kontribusinya dalam kesatuan dan persatuan Myanmar. Kiprah Wiratu adalah gambaran dari ultranasionalisme Myanmar yang dibalut bungkus agama. Selain itu, ia juga memperlihatkan bagaimana persekutuan antara biksu dan militer terjalin demi menyingkirkan musuh bersama bernama Rohingya. Demonisasi Rohingya berasal dari asumsi bahwa mereka akan menguasai Myanmar seiring anggapan populasinya terus tumbuh. Orang-orang Rohingya juga disebut lebih makmur ketimbang orang Buddha Myanmar. Sama seperti kelompok supremasi Hindu di India yang meyakini tanah India diperuntukkan khusus India dan mereka yang beragama Hindu. Di Myanmar pun serupa. Tanah Myanmar dipersepsikan milik orang Buddha dan asli Myanmar. Kebencian terhadap Rohingya terlihat jelas di Rakhine, wilayah mayoritas muslim bermukim. Di sana, konflik etnis dan agama masif bermunculan. Sepanjang 2012 sampai 2014, ratusan orang Rohingya dibunuh. Toko dan rumah mereka dibakar hingga ribuan terpaksa mengungsi karena berbagai rumor yang diyakini orang-orang Buddha Myanmar sebagai kebenaran. Sayang, hal tersebut bukanlah akhir dari nasib buruk yang menimpa Rohingya. Pada 2017, kehidupan mereka kian tak pasti. Setelah junta militer menyerang Rakhine, gelombang pengungsi tercipta. Dari Rakhine, pengungsi Rohingya menuju ke beberapa negara. Mulai Bangladesh, India, Thailand, Malaysia, Indonesia, sampai Australia. Porsi paling banyak ada di Bangladesh. Faktor geografis yang dekat dengan Myanmar membuat negara ini jadi opsi yang realistis. Perjalanan tak perlu menyeberangi lautan dan tinggal melintasi perbatasan. Lokasi pengungsi Rohingya terpusat di Cox Bazar. Ada sekitar 33 kam pengungsi yang dibangun di wilayah ini dan menampung sekitar lebih dari 900 ribu orang. Persoalannya, tinggal di Cox Bazar tak menjamin apa-apa kecuali masalah baru. Riset ini memperlihatkan bahwa sebagai contoh, lingkungan di kam pengungsi Rohingya jauh dari kata desain. Sanitasi yang buruk, air yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari terkontaminasi dengan bakteri. Banyak pengungsi Rohingya akhirnya kena diare dan keracunan. Pada 2017, 30 pengungsi tewas sebab serangan Bikteri. Sementara, dari sisi tempat tinggal tak jauh berbeda. Sekitar 200 ribu pengungsi hanya menempati rumah berbahan bambu yang dapat roboh ketika angin muson, longsor maupun banjir menerjang. Tak hanya itu, area Cox Bazar penuh sesat. Tingkat kepadatan orang di sini bahkan 1,5 lebih besar ketimbang Dhaka yang notabenenya berstatus sebagai ibu kota Bangladesh. Pemerintah Bangladesh sendiri dalam beberapa kesempatan mengaku kewalahan dan akhirnya bersepakat dengan pemerintah Myanmar untuk melakukan repatriasi atau pengembalian pengungsi. Jumlah pengungsi yang dikembalikan bakal bertahap. Persoalannya, balik ke Myanmar atau Rakhine juga tak memberi kepastian apa-apa selain trauma dan ketakutan bakal dipersekusi untuk kesekian kalinya. Di titik ini, banyak pengungsi Rohingya mencari jalan lain dengan pergi keluar Bangladesh menuju negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, meski konsekuensinya adalah jadi korban human trafficking atau tenggelam di laut. Dan sekali lagi, pergi dari Bangladesh tidak seketika mendatangkan peluntungan. Penolakan dan pengungsiran menjadi realitas yang harus pengungsi Rohingya hadapi saat keluar dari Bangladesh, seperti yang terjadi di Aceh. Gelombang penolakan Rohingya di Aceh turut dibakar lewat konten-konten provokasi yang bahkan cenderung disinformasi di media sosial. Konten-konten tersebut ramai ditonton, mengundang persetujuan, dan disebarkan lintas platform. Persoalan pengungsi bukan perkara mudah, tapi menyalahkan keberadaan pengungsi Rohingya juga tidak menyelesaikan apapun. Telunjuk semestinya diarahkan kepada pemegang otoritas, dalam hal ini Jakarta, yang terkesan membiarkan dinamika di Aceh terjadi.